Selamat pagi! Selamat pagi! Dan judul saya, saya nama An Kasim Sinuhaji dari PT Citra Timon Training Pemulinggo. Judulnya adalah Pembinaan K3 Operator Loader untuk pengoperasian aman. Panduannya adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Tahun 2020 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pesawat angkat dan angkut. Panduan kedua adalah Petunjuk Teknis Pembinaan Pelaksanaan Operator Loader Saya ulangi sekali lagi Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Binawas Nomor 4 Tahun 2017 Pertama-tama, saya sampaikan salam kepada Bapak-Bapak tadi. Maaf, ibaratnya Bapak-Bapak juga adalah peserta. Dan setelah itu, untuk memecahkan gangguan atau apa yang disebut dengan S-Reading, saya juga ingin mengenal Bapak-Bapak sekalian sambil membacakan dan terhadir yang telah dipersiapkan oleh Bani Tia. Ketiga, waktunya hanya 5-10 menit perkenalan ini. Saya akan menyampaikan deskripsi materi ini. Saya juga menyampaikan tujuan pembelajaran umum, atau biasa kita kenal dengan TPU. Dengan selesai mempelajari bahan ini, diharapkan semua peserta dapat memahami Peraturan Menteri Pembelajaran No. 8 Tahun 2020, khusus yang menyangkut tentang pesawat angkut jenis loader. Tujuan yang tidak kita capai, setelah selesai pembelajaran ini, dapat menjelaskan pengertian loader. Dapat menjelaskan syarat-syarat pendidikan operator pesawat angkat angkut dalam hal ini loader. Dapat menimbulkan komponen utama pesawat angkat angkut. Mampu mengoperasikan loader dengan aman. Ini yang akan kita capai, Bapak-Bapak sekalian. Empat tujuan instruksional khusus. Diskuksinya adalah, loader pada saat ini banyak digunakan di segala tempat kerja. Baik konstruksi, baik tambang, ataupun di dalam area paket sendiri. Loader ini, di samping kegunaan yang demikian besar, juga mempunyai potensi bahaya yang tinggi, yang besar. Oleh karena cukupannya, menurut peraturan Menteri nomor 8 2020 ini, dan petunjuk pelaksanaan pembinaan operator tadi, saya akan melaksanakan pembinaan terhadap operator secara on the job training. Pembinaan terhadap operator dan loader itu, menurut peraturan diri Jain Binawas tadi, dalam pembinaan operator loader itu, mata ajarannya sebagai berikut. Perjalanan dasar-dasar ketiga, 2 jam pelajaran. Peraturan penerbangan, 6 jam pelajaran. Kelompok inti adalah, pengetahuan dasar alat berat, 4 jam. Pengetahuan penerbangan penggerak dan hidrolik, 2 jam. City device, 2 jam. Sebab-sebab keselakaan, 2 jam. Faktor yang mempengaruhi beban kerja aman, 2 jam. Penoperasian yang aman, 2 jam. Perawatan dan pemeriksaan harian, 2 jam. Oleh karena itu, bapak-bapak sekalian, di antara semua materi ajar ini, yang diharuskan oleh Jain Binawas, saya pilih salah satu, yaitu adalah penoperasian yang aman. Tadi ada 14 mata ajar ini. Sorry. Jumlah jam pelajarannya, 4 jam. Sama dengan 4 hari. Untuk rata dituduh sebagai operator-router, yang beratah ahlian khusus, maka, yang tersantukan harus mengikuti pemilihan ketiga. Operator-router selama 4 jam, selama 4 hari. Bila mana peserta tersebut memenuhi perseratan, absen, dan lain sebagainya, maka, yang bersangkutan dikatakan lunis, dan akan mendapatkan sertifikat dan lisensi. Lisensi ini, masa berlakunya 5 tahun, dan dapat diperpandang kembali, bila yang bersangkutan memenuhi perseratan. Khusus untuk materi pembinaan pengoperasian, yang aman buat 5 menit, sama dengan 180 menit, sesuai dengan petunjuk tadi. Perseratan Operator Logam, di Pasal 1, di Pasal 151, dikatakan bahwa, harus berpendidikan paling rentah SMP, atau segerja, berpengalaman paling singkat 1 tahun, sehat untuk bekerja menurut penerangan dokter, berusia paling rentah 19 tahun, memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya, dan memiliki lisensi ke-3. Ini poin yang akan dicapai, bila seseorang mengikuti pembinaan ke-3 operator logam. Pasal 151 dikatakan, router adalah bagian dari alat perat, jadi, sertifikat dan lisensinya tidak berlaku umum, tetap berlaku bagi masing-masing rumpun alat perat tersebut. Contohnya, lisensi router, hanya berlaku untuk router, tidak berlaku untuk operator alat perat yang lain. Komponen utama loader, seorang member kalian khusus, seperti operator loader ini, harus mampu menunjukkan, menunjukkan, komponen utama pesawat loader, yang terdiri dari, menurut pasal 8, angka 1, rangka utama, instalasi, sistem mikrolik, atau sistem automatik, motor penggerak, transmisi, kelabang, klauder, atau loda. Selain yang disebut dalam pasal 8, 1, loader juga memiliki komponen utama, yang pada pasal 70, alat mengendali, kabin operator, ruang pengoperasian, dan gunanya merupakan arm dan boom. kira-kira gambarannya demikian Bapak Ibu sekalian. Mengoperasikan loader yang aman, bagaimana seorang operator, mengoperasikan loader yang aman? Operator itu hasil perbedaan kepada, peraturan menteri nomor 8 tahun 2020 tadi, yaitu tentang keselamatan dan kesehatan pesawat angkatan angkut. Dikatakan pasal 19, harus dilengkapi dengan tanda peringatan, dilengkapi dengan laku penerangan yang cukup, istiakan pencahayaan yang cukup, pandangan operator, baik di dalam, maupun di luar ruangan, kendali dapat memandang luas, dalam bekasan atau kerana operasi. Alat kendali keoperasian yang baik, dan dasar. Pasal 90, seorang operator, yang